Sahabat Kompas.com Senin 21 Februari 2022, para pemimpin Uni Eropa memperingatkan bakal menjatuhkan sanksi pada pihak yang terlibat dalam pengakuan Rusia atas kemerdekaan Luhansk dan Donetsk di Ukraina Timur. Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa mengatakan akan mengecam tindakan ilegal Rusia tersebut. Sebab, langkah itu adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian Minsk dan hukum internasional. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk pada Senin malam 21 Februari 2022. Sebelumnya, Majelis Rendah Parlemen Rusia telah menunjukkan persetujuan rancangan undang-undang terkait pemisahan kedua wilayah tersebut dari Ukraina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell sebelumnya juga telah memperingatkan sanksi pada Rusia jika mengakui kedua wilayah tersebut.